Intro Masih di rosi potret buram kekerasan seksual Selang 2 jam setelah reportase kasus pemerkosan anak di Luuk Timur dirilis Situs projek Multatuli di retas Pertasan ini juga disertai dengan postingan dari akun Instagram At Humas Reslutim Yang menyatakan reportase Multatuli tentang kasus pemerkosan anak adalah hoax Namun rupanya pertasan itu memancing solidaritas media Dalam hitungan jam setelah situs projek Multatuli di retas Sejumlah media arus utama mempublikasikan ulang berita pemerkosan anak di Luuk Timur Peristiwa ini adalah kejadian pertama dalam sejarah pers Indonesia Mengapa sejumlah pers arus utama merasa perlu mempublikasikan ulang laporan jurnalistik ini Masih bersama saya pendiri sekaligus pemimpin umum projek Multatuli Evi Mariani Pemimpin redaksi IDN Times Unilubis dan pemimpin redaksi Kompas.com Wisnu Nugroho Saya ke Mbak Uni dulu, Mbak Uni mengapa merasa perlu bahwa Langsung plek keti plek mempublikasikan laporan Multatuli projek ini tanpa verifikasi Pertama sebetulnya tim regional social IDN Times itu sudah pernah memberitakan kasus ini Februari ya Tahun ini ya Tapi memang sifatnya itu hanya ini Hanya bahwa kasus ini kok segera ditutup oleh polisi Itu ya Jadi hanya sebatas itu Ya tidak ada follow up Jadi ketika kemudian Apa namanya Padahal sebetulnya kekerasan seksual adalah salah satu editorial yang penting bagi IDN Times sejak awal Jadi karena itu Itu pertama ya Jadi setiap kasus keran seksual itu menjadi prioritas Artinya dalam hal ini IDN Times sebenarnya sudah pernah melakukan liputan itu Sudah pernah Tetapi Tapi mungkin tidak se-indep Tidak se-indep yang dilakukan oleh Eko dari projek Multatuli Menurut saya kuncinya tadi kalau kita dengar apa yang dikatakan oleh Eko itu adalah kesabaran dia Ya dalam meliput kekerasan seksual itu tidak bisa cara kerja media digital Yang harus buru-buru dan klik ya Tidak boleh ada deadline Jadi memang narasumber itu harus dibiarkan sampai terbangun rasa percaya diantara jurnalis dengan narasumber Dan narasumber sendiri yang kemudian mau merelakan untuk bercerita Dan itu proses yang lama Seringkali newsroom media digital harus kita akui tidak cukup sabar Nah tapi projek Multatuli ini kan berbeda ya Dia tadi kita sempat ngobrol Dia tidak mengejar kecepatan seperti itu Tapi dia mengejar kedalaman investigatif Nah bahwa bisa wawancara sama ibunya itu luar biasa Jadi sebetulnya ketika kemudian satu posisi editorialnya sudah mendukung Bahwa apa namanya menolak kekerasan seksual apalagi terhadap anak Kemudian yang kedua kami membaca Membaca sebelum memutuskan Ketika itu Rami kita cek loh Oh ini Rami kita sebenarnya sudah pernah liput tapi pendek ya begitu saja Cek baca dari awal sampai akhir Prosedurnya sebenarnya yang disajikan Disampaikan oleh Eko tadi tergambar sih di artikelnya Nah karena itu apalagi kemudian ternyata situsnya diretas Ini adalah bentuk pembungkaman karya jurnalistik Semakin dia di retas Andaikan tidak di retas mungkin IDN Times tidak akan melakukan itu Tidak akan Tapi karena multa tulip proyek website Kita cuma sampai dikagum saja Dan bertanya kepada diri sendiri kenapa kita tidak bikin yang seperti itu ya Padahal kan kita tahu Tapi karena di retas yang muncul itu adalah Ini adalah sesuatu upaya pembukaan publik Saya rasa ini suasana kebatinan Yang ketika proyek multi tulip memublikasikan itu Itu adalah bagian dari rentetan suara kebatinan yang terjadi belakangan Ketika terjadi upaya-upaya pembukaman terhadap media Lewat doxing, lewat meretas Kita pernah ngobrol ya Beberapa media juga mengalami peretasan sampai dihack Sampai artikelnya itu bisa di CMS-nya itu dimasukin Dimasuk sama hackernya Dan diubah artikel-artikel Semakin upaya itu dilakukan Anda semakin tahu sebagai pemimpin redaksi Berarti ada benarnya laporan ini Saya ke Bung Inudul Kompas.com langsung menulis Disertai dengan peringatan Artikel ini mengandung konten eksplisit Yang dapat memicu tekanan emosional dan mental bagi pembaca Kami menyarankan Anda tidak meneruskan pembacanya Kami lebih menyarankan artikel ini dibaca oleh polisi Indonesia Langsung straight to the point Tapi ini sebenarnya memang dari Multatuli Project Apa yang membuat Kompas.com percaya Bahwa Multatuli Project ini sudah melakukan disiplin verifikasi Sehingga melahirkan laporan investigasi yang dapat dipercaya Selain kami membaca kontennya sendiri Seperti Mbak Uni tadi juga menyebut Kami juga kenal beberapa atau sebagian besar ya Dari tim di Project Multatuli itu Teman-teman kami juga di lapangan Dan kami tahu bagaimana kredibilitasnya Lalu yang ketiga Menambahkan Mbak Uni yang terakhir tadi Soal adanya kemudian pembungkaman Dengan membuat situs itu tidak bisa diakses Energi untuk Melawan Dan melawan itu tumbuh begitu saja Lalu di redaksi ada percakapan dengan editor di politik Lalu tanya ke saya Mas itu bisa kita republikasi enggak? Coba pastikan sekali lagi deh Saya merasa itu perlu dipublikasikan Lagi kenapa? Karena ini kebenaran hendak dipercakapkan Hendak ditaruh di atas meja Dan kemudian akan diuji Belum itu dilakukan Tapi sudah dibunuh Sudah dihentikan oleh pihak-pihak yang Merasa terganggu dengan itu Jadi kalau saya mengambil sedikit Benang merahnya Antara IDN Times dan IDN Times dan Kompas.com Artinya solidaritas dari media-media mainstream Merepublikasi artikel ini Tanpa di edit ulang Bisa saya bilang begitu ya Betul-betul Seperti apa yang tertulis dalam Multatuli Project Itu juga tidak saja tentang Percaya pada integritas Para jurnalis yang tergabung Dalam organisasi ini Tapi juga karena ada serangan Cyber di websitenya Serangan itu yang membuat Energi itu kemudian muncul Selain bahwa kami melihat Semua proses untuk pencarian kebenaran Dari liputan itu Sudah dilakukan Ada riset yang cukup panjang Tadi Bung Eko menjelaskan itu Dengan sangat rinci Lalu kedua ada observasi Bahkan berkali-kali dia datang ke lokasi Diterima oleh ibunya Ketemu dengan pihak-pihak Yang melakukan pemeriksaan dan sebagainya Yang ketiga Di tulisan itu diperlihatkan Bagaimana interview itu dilakukan Dengan pihak-pihak yang digugat Jadi tadi ada pertanyaan dari Mbak Rosy sebenarnya Kenapa kok tidak mewawancara pelaku Yang digugat bukan pelakunya sebenarnya Yang digugat adalah polisinya Kenapa menghentikan itu Dan proses untuk memverifikasi Dengan interview pihak kepolisian itu dilakukan Dan ini menurut saya secara jurnalistik clear Artinya tidak ada prinsip jurnalistik yang dilanggar Saya merasa itu tidak ada Makanya kami merasa ini perlu disuarakan lebih keras Dan menjadi kayak bagian dari Sebenarnya kami rindu untuk liputan-liputan seperti ini Dan proyek Multatuli Kayak memanggil kerinduan lama kami Untuk ayo sama-sama bikin ini Dan karena kita gak bisa melakukan ini Dan ada proyek ini Yaudah kita publikasikan Supaya publik juga dapat informasi yang lebih Artinya sebenarnya sekali lagi saya tanya ke Kompas.com Kalau misalnya tidak ada hack atau pertasan Website Multatuli Project Mungkin media-media mainstream biasa aja ya Kita akan follow up sendiri Kita akan follow up sendiri Karena melihat bahwa ini mendapatkan Sambutan dan keingin tahuan Memicuk ingatan dari publik Tapi kita akan liputan sendiri Tapi ini kita jadikan pertasan itu Kita jadikan kalinter di redaksi IDN Times Momentum untuk mengatakan kepada siapapun Hei kalian semua yang ingin coba-coba Untuk membungkam karya jurnalistik Mati satu tumbuh seribu Seperti yang kita dengar dari Maria Reza Lagi ini Mbak Uni Bung Inu Kita ini sebenarnya kompetitif Bersaing sebenarnya Tapi untuk kebaikan yang lebih besar For the bigger Karena kali ini proyek Multatuli Rosi Tapi besok lusa bisa siapa saja Termasuk media kami Betul Kita kompetitif Tapi untuk kebaikan yang lebih besar Untuk tujuan-tujuan yang lebih mulia Media-media ini harus bersatu Untuk melawan Siapapun Melawan siapapun Saya ke Mbak Evi Mbak Evi Pernah nggak Terbayang nggak Ketika proyek ini Atau laporan investigasi ini Langsung dipublis di Multatuli Project Website ya Itu langsung diretas Itu kebayang nggak Nggak pernah kebayang Apakah Mbak Evi Sebagai pemimpin umum Dan senior-senior wartawan Di sana Saya tahu ada Mbak Maria Hartiningsih Di situ Ada begitu banyak Ada Ahmad Arief Ada Ahmad Arief di situ Riki Nama-nama wartawan senior Yang kita tahu integritasnya Apakah mereka masing-masing Menelpon Mbak Uni Bung Inu Untuk melakukan publikasi Minta tolong nggak Nggak Jadi Memang saya Makasih banget Mas Inu Mbak Uni Apa Kami Sungguh Apa ya Terkejut In a good way Gitu ya Jadi waktu tanggal 6 itu Kan baru 2 jam Naik Itu sudah langsung Nggak bisa diakses web kami Sampai tanggal 7 pagi Itu masih nggak bisa diakses Dan pembaca di Twitter Di Instagram Itu marah Bukan marah-marah sih Sebenarnya Lebih ke Ini kenapa ya Nggak bisa diakses Ini kenapa nggak bisa diakses Lalu awalnya Temen IT kami bilang Wah ini mungkin Servernya kurang Atau apa Malam-malam dia bilang Tapi ini ada yang mencurigakan Sebenarnya Aku cek Pagi-pagi Confirm Di Dose Attack Karena Kita tanya juga kan Kita nggak Nggak percaya begitu aja Di Dose Attack Kenapa kok tahu Di Dose Attack Waktu itu ada pertemuan Sama Aji Dengan Komite Keselamatan Jurnalis Juga SafeNet Ditanyain itu Kenapa mas kok Yakin di Dose Attack Karena begini Temen-temen SafeNet Sama Trace Juga semua oke Ya itu Dose Attack Memang Diretas ya Memang diretas Nah Sorry Mbak Evi Jadi ini bukan karena Multatuli Project Minta tolong ya Nggak ada Saya justru yang kontak Evi Dan kontak Fahri Waktu itu Evi Agak lama menjawabnya Karena dia kayaknya Lagi wawancara Memang Kompas TV katanya Tapi Fahri bilang Yang mengedit Yang pembentuknya bilang Nggak apa-apa Mbak Silahkan dimuat Jadi justru saya yang minta izin Jadi gini Sebenarnya Kami itu Kami adalah Non-profit media Dan kami Punya banyak inspirasi Salah satunya itu Propublica.org di Amerika Nah mereka pakai Metode yang sama Mereka Steal our stories Jadi curilah Artikel kami Silahkan Gratis Tidak usah bayar Tinggal di Kopas aja Nah kami sebetulnya Sejak Mei Kami diluncurkan Sejak Mei 2021 Itu sudah menjalankan Itu Tapi Jadi website Multatuli Project Ini bukan Website Atau blog Pribadi Orang-orang Kawan Exspirito Bukannya Karena yang menyebut Itu kan cukup Kepandang Sebuah institusi Atau kalau Punya website Pribadi Harusnya Namanya Project Fahri Enggak sih Harusnya Kalau Nielubis.com Itu pribadi Nielubis.com Itu pribadi Jadi ini bukan Blog pribadi Bukan Jadi kami Didirikan oleh Empat jurnalis Yang Dari jurnalis Saya sendiri Dulu 18 tahun Di Jakarta Post Ada teman Namanya Ari Hermon Sekarang masih di Jakarta Post Selalu Ahmad Arief Kompas Dan Fahri Salam Tirto Kami berempat Sepakat Untuk bikin Bulan Mei diluncurkan Kami sudah Sebetulnya Republikasi Silahkan Tapi Jarang-jarang Yang mau ambil Yang sering ambil Itu suara.com Jadi Disinilah Sebenarnya Multatuli itu Lebih berkepentingan Pada Mengirimkan cerita Pesan Dari mereka yang Voiceless Silahkan Siapapun bisa Mengambilnya Kebaikan Karena kami Model bisnis kami Kami tidak mengandalkan Iklan yang berbasis klik Jadi kami Kalau klik Yang masuk ke Tempat kami itu Gak banyak Kami gak terlalu Panik lah Masih agak tenang Gitu loh Jadi ya kami Ya udah colong aja Kalau yang klik Yang dapet kliknya Kompas.com Atau IDN Times Silahkan kami gak Terlalu Khawatirkan itu Yang penting pesannya Ada pertanyaan yang harus Dijawab oleh Mbak Uni Dan Bu Inu disini Mengapa Sekaliber media-media Mainstream Seperti Kompas.com Dan IDN Times Itu rama-rama Mempublikasikan Tanpa Tadi Suara Disiplin verifikasi Terhadap Sang Ayah Yang terduga Melakukan kekerasan seksual Bagaimana Praktek seperti ini Bisa dilakukan oleh Media Mainstream Dan itu Trial by Press Sebetulnya dari Membaca saja Sudah ketahuan Dan dari tulisan Yang pernah kami Publikasikan di bulan Februari Itu Anglenya memang Itu dihentikan Jadi Menyoal Bahwa hal itu Dihentikan Jadi Sama seperti yang Dikatakan oleh Bung Eko tadi Bahwa itu Tidak terlalu Menjadi penting Dan gini Sebelum Merepublikasikan Tulisan projek Mutatuli Tentu Tim kami Di lapangan Di Makassar Mengecek juga Ke LBH Makassar Pas segala macem Sedemikian Sehingga Apa namanya Kami yakin Bahwa laporan Dari projek Mutatuli Itu memang Layak Secara jurnalistik Tetapi Memang Yang 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 Hebatnya Kan Bung Eko Ini bisa Mendapatkan Kepercayaan Dari ibunya Itu Sehingga bisa Indep dan Sangat Personal Personal Itu Luar biasa Itu trust yang Diberikan oleh Narasumber Pada seorang jurnalis Bung Inu Bagaimana menjawab Bahwa kita Sedang tidak Menghakimi Atau mengadili Sang ayah Melalui Pemberitaan kita Saya melihatnya Bukan Ayahnya yang Dipersoalkan Tapi kekuasaan Yang menghentikan Kasus itu Yaitu Kepolisian Jadi kita Cover both sides Kepada pihak Yang kemungkinan Dirugikan Karena kasus itu Yang kemungkinan Dirugikan adalah Kepolisian Dan di laporan itu Dijelaskan sekali Ada konfirmasi Ada upaya Untuk mencari tahu Kenapa dihentikan Dan untuk Ayah Sebagai yang Melakukan itu Hanya pelengkap Story-nya itu Untuk kasus yang ini Karena yang digugat Soal Kepolisian Menghentikan Tidak disebutkan Identitas Sang ayah Itu juga Lebih kepada Perlindungan Pada anak-anaknya Karena bagaimanapun Juga ayahnya ini Adalah Teridentifikasi Sebagai ayah Dari anak-anak Yang jadi korban Kalau kita bicara Soal masa depan Anak-anak ini Maka tidak kalah Penting juga Untuk menjaga Identitas ayah Yang bisa merugikan Masa depan Anak-anak Bagaimana perkembangan Terbaru Kasus dugaan Perkosaan Ketiga anak Di Luwuk Timur Sulawesi Selatan Usai jeda Kami kembali Dengan Direktur LBH Makassar Terima kasih